Halo teman-teman, dalam video kali ini saya akan mencoba bikin kunci pas menggunakan AutoCAD 2021. Oke, langsung saja. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengatur satuan unit. Presisi pilih 0, satuan milimeter, OK. Oke, selanjutnya bikin persegi panjang, isikan panjang 110, lebarnya 11, nah selanjutnya bikin 2 buah lingkaran, pilih center diameter, isikan nominal 32, Isikan nominal 29, selanjutnya bikin garis pantu menggunakan line, dari sini ke kanan sebesar 6, ke atas sebesar 2, Selanjutnya bikin garis miring dengan nominal 8.5, kemudian tahan shift, kurung buka, isikan derajat 17, kemudian enter. Selanjutnya bikin garis pantu lagi, dari sini ke kanan sebesar 6, ke bawah 2, kemudian garis miring, nominal 10, tahan shift, kurung buka, derajatnya 197, enter. Selanjutnya, menggunakan perintah offset. Klik ini, klik garis ini, arahkan ke atas sebesar 6,5. Selanjutnya, klik, 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 nah, menggunakan perintah offset lagi, dari sini ke atas sebesar 8,5. Klik ini, klik, 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 kl Setelah bikin seperti ini, selanjutnya perintah ekstens. Klik garis ini, satu. Klik garis ini, dua. Klik ini, klik ini. Selanjutnya, perintah trim. Caranya, klik ini, geser, kemudian langsung perintah trim, hapus garis yang tidak sesuai pola, seperti ini. Selanjutnya, di sini saya akan membuat garis lengkung dengan radius 47 dan juga radius 23. Caranya seperti ini, klik circle, pilih tantan radius, klik garis ini, Klik yang lingkaran ini, kemudian nominal radius 47, enter. Caranya sama seperti ini, klik, klik, isikan 47. Selanjutnya, radius 23, klik ini, klik ini, 23. Selanjutnya, di sini saya akan menggunakan perintah trim. Untuk menghapus garis yang tidak perlu. Caranya seperti ini, ini saya blok. Kemudian trim. Hapus ini. Nah, ini sudah jadi ya, kunci pas menggunakan AutoCAD 2021. Oke, jika ada yang kebingungan, silakan bertanya di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Terima kasih.